Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuhan Guru Semoga kita selalu diberikan Kesihatan oleh Allah SWT Diberikan niman iman dan Islam Mari kita simak Ceramah dari Gus Miftah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya Menjadi ilmu yang berfaat buat diri kita Sendiri dan orang lain Amin Amin Ya Rabbala Amin Mari kita simak ceramah dari beliau Untuk kajiannya Gus Miftah itu Beliau memang akhirnya Menjadi guru kami juga Kebetulan ini adalah Masih bulan Sawal ya Lebaran Ransanya Kita kebetulan Mendapat informasi bahwa Di tempat Abah Ada open house Ya kita Meluangkan Waktu untuk Soan beliau Guru kami Untuk silaturahmi pertama Kedua Ya Dalam momen halal-bihalal ini Kita Semoga Mendapat Ini Sungkem lah Artinya mendapat Ini dari guru kami juga Saya kenal Abah sudah lama Dulu sering ikut pengajiannya Sebelum Abah terkenal Terus saya kalau gak ikut live-nya Saya lihat di Youtube Selalu ikuti pengajiannya Abah Terus rutinanya Malam Minggu Pahing juga Fan banget Soalnya itu merakyat Kalau ceramah itu masuk gitu loh Kan ceramahnya Nusantara ya Kalau Islam Abah Gus Miftah itu Islam Nusantara Jadi saya senang Cara ceramahnya Walaupun Kadang bahasanya seperti itu Tapi saya suka Yang paling disuka Kadang suka bikin pantun Rata-rata itu pakai Kata-kata Mbak Rondo Atau gimana Saya suka lihat live-nya Di mana itu Bose Terus di Sarkeng Dan lain sebagainya Pokoknya Oke It's the best Gus Miftah Cuman sekarang Susahnya gak bisa foto Gak bisa ketemu Sekarang kan udah Sudah terkenal ya Gus Miftah Abah itu Jadi semangat Buat Abah Semakin Semakin sukses Panjang umur Selalu sehat Berkah Barokah Suka dukung Pokoknya saya dukung Abah terus Saya suka nge-fan banget Sama Abah Gus Miftah Dari ceramahnya Dari solawatannya Pokoknya Mengena gitu loh Masuk gitu Hari ini ada acara Di PUNPES Ora Aji Gus Miftah Acara sawalan Open house Cuman dua hari Mudah-mudahan Kedepannya lebih Panjang waktunya Karena sekarang kan Cuman dua hari Mungkin tahun depan Bisa satu minggu Jadi Semakin banyak Yang mendatang Untuk acara Sawalan Di PUNPES Ora Aji Kami senang sekali Abah Minal Aydin Walfa'idin Mohon maaf Lahir dan batin Dari saya Adi Saya Franky Semoga Abah Selalu Diberikan kesehatan Keberkahan Dan juga Rahmat selalu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Minal Aydin Walfa'idin Mohon maaf Lahir dan batin Abah Gus Miftah Semoga panjang umur Berkah Barokas Selalu sehat Rezeki selalu melimpah ruah Jamaah semakin banyak Jamaah Sabri subuh Ngapur Setuju kelepasan Ipun Pone ing Tidak Diatim Niko Setuju kelepasan Ipun Ingkang Dibun Semojo Kang Ngapur Minal Aydin Walfa'idin Wukim Abah Nidah Adi Rahman Taring Tandu 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 Jamaah Sabri subuh Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Hania Nay Asbarn Tandu Diatim Sahel Tandu Jaman fitri menekoh bodoh suci tapi fitar menekoh kembali fitar menekoh artinya makan jadi kenapa di selatan hidup fitri karena yang tadinya bulan ramadhan kita puasnya hidup fitri kita selain kembali kepada fitro ini pembali makan-makan ini sebulan awal di kosong teman-makan cari bodoh-makan-makan kalau ini jengan cerah telah memiliki sisi selamat rumah orang-orang ngomong-ngomong selamat langsung teman-teman secara kesalahan atas semua ucapan yang telah disampaikan dengan ini berdoa-doa-doa-doa mengucapkan selamat menikahi wong seng awaibu yang biasanya nyikapi wong seng awaibu yang biasanya nyikapi wong seng namanya Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah itu dipakai ini kali yang jenengi Wahsy Wahsy betul 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 Wahsy 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 soalnya semangat ini pangani kanjir satu saat Wahsy itu tawabat masuk Islam pada zaman Nabi itu kalau masuk Islam pasti melalui kanjir di satu sisi kanji Nabi berarti kalau Wahsy apa yang ini kemudian dilakukan oleh Nabi atas taubatnya Wahsy kanjir Nabi menerima taubatnya Wahsy mau secara bahasa ya secara manusia kanjir Nabi itu setiap kali ketemu dengan Wahsy itu kelihatan kalau pamanis di kanjir Nabi itu menerima taubatnya Wahsy tetapi secara kemanusia Nabi itu orang sanggup ketemu wajib soalnya setiap kali bila rupanya Wahsy kelihatan paman di sini lah itu bila kanjir Nabi kanjir Nabi di satu sisi ini enggak boleh ambil uang itu ilang hanya gara-gara kita tidak suka dengan dia mohon itu lompok setengahnya bagus ambil panjang nanti ikutan padu di laki-laki papa harusnya hampir senaja kekulombotan seneng kali baru secara kemanusiaan kemanusiaan jangan dan pernah menghilangin kebaikannya kebaikannya pahlawan senaja kekulomboran seneng kali itu namanya tahu di laku seri mati Percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting Termasuk sadar diri itu lah, ketemu kalau kongkai, kongkai nak kasih ngar laku Ya, serasa sering-sering Kalau kongkai, kemudian, aku gak abusi lo Tapi, kekakai, saya itu senang kok, aku abusi, ya itu lah Karena, maksud saya kongkai senang itu lah Satu saat saya tidak berubahkan itu Pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. tanpa mengucapkan satu Kemudian, aku bakar mengejar si kancing ngarmi Si aku bakar mengejar kancing ngarmi Nabi, kenapa engkau menedalkan saya tanpa mengucapkan satu Dijawab, selama kancing ngarmi Aku bakar Tadi, di saat orang Baduy datang Mengginamu, mencacimu, mematimu Kamu diam Saya melihat malaikatnya Allah datang untuk mendoakan dirimu Untuk yang kedua kalinya Orang Baduy mencelakamu, mencacikamu, menggina kamu, membuli kamu Kamu diam Malaikatnya semakin banyak Mendoakan kamu, memohonkan, ampunkan, dusan-dusan Kemudian yang ketiga kalinya Si Baduy menghinamu Dan kamu membalasnya Malaikat-malaikat itu kemudian pergi Yang datang adalah Ibes dan para setan Di saat Ibes dan setan itu datang Saya pergi Karena tidak mungkin saya bersama setan dan Ibes Pelajarannya apa dari ceritanya Bulian, cacian, makaian itu tidak perlu dibalas Kalau jenengan dibuli, dicaci, dimakai Diam, bukan cacian malaikat Tapi kalau ada bulian, makaian, cacian, jenengan balas Malaikat itu kan diganti Itulah alasan kenapa Abah itu kuat Menghadapi bulian, cacian, malaikat Karena kita tahu Kalau orang itu diumat Dia tidak salah Kalau dia dimakai, dicaci, dibuli Maka dia ditemani sama mereka-malaikat Tapi mau dibalas Malaikat itu mau diganti Kenapa itu luat-luat saja Mau dibuli, mau disaci, mau dibuli Enggak mau buat sakit hati Orang ga wil orang hati Orang ga wil cek hati Karena Saya sering bilang Reset panjang kumul itu Konjong rekenan Konjong rekenan kok Konjong bawa Kalau ingin sehat Konjong Apalagi ga tinggal berkumpul Bersekutu, berserikat, berorganisasi Pengen berorganisasi di HP Pertimpulannya HP Buka sakit hati Tak paksa sakit hati Ayo Uduh geleng Malah Uduh waduh Sin geleng Menang 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 100 tahun, itu kalau makan bulan masih sanggup dihabiskan 3 bulan terlalu makan di kepala dan kepala kambing bersama semangat ini, pada usia ini 100 tahun rumahnya gak pernah ganti dan beliau itu rumah sakit di ceng metabolisme tubuhnya di rumah sakit usia 100 tahun metabolisme itu kayak anak usia 17 tapi saya tanya rahasia ini orang keren orang keren lalu saya guna lagi yang awet sepaksa dulu dari orang keren kalau keren kalau keren, kalau keren kalau keren, keren yang keren, itu kan orang keren hidrofitri ini ini murugusici sepuluh-sepuluh dia gitu kembali fitri itu makan jadi hidrofitri itu kembali makan ini dengan tidak tidak boleh makan karena hidrofitri itu artinya kembali fitri itu artinya makan itu kan sepuluh-sepuluh milong istilah hifton hifton itu nombong hukong so, itu lawan katanya fitri hifton albimim makan maka hidrofitri itu kenapa dikatakan hidrofitri? karena kembali makan yang sebulan penuh kita tidak makan kemudian kebutuh kembali makan milong bodoh itu intinya makan makan milong seringan minit-minit ini hati boleh kalau bodoh orang makan makannya berarti bodohnya after bodoh belakangnya kalau beli lagi sapi kata sapinya tegari balung ini byearb as SUBSCRIBE dan lihat dan saat kami di kita să 我 c kita carn Io ma en satu raja pelajaran saki washi nilal jengan perso pulau salaman foto-foto di sini selamat menikmati 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 semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermuat menjadi tambahan ilmu yang berakah amin amin ya Rabbul Alamin selamat menikmati selamat menikmati